Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau bikin kue khas bugis lagi nih yaitu kue bau rasa gula merah mix gula pasir Biasanya kue ini dijumpai pada acara pesta orang bugis Untuk tutorial selanjutnya silahkan nonton videonya sampai selesai ya mak Untuk bahannya ada 1 mangkok telur ini setara dengan 5 butir telur ukuran besar 1 mangkok gula merah yang sudah diserut ini setara dengan 250 gram 1 mangkok gula pasir ini juga setara dengan 250 gram 1 per 2 sendok makan tbm atau 1 bungkus kecil seperti ini ya mak 1 per 2 sendok teh vanili bubuk 1 per 2 sendok teh amonia Dan 1 per 2 sendok teh baking powder Mixer hingga adonan mengembang Kalau omak di rumah tidak punya mixer silahkan dikocok manual saja ya mak Jika adonan sudah mengembang Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena 1 per 2 sendok teh bubuk kayu manis Kalau omak di rumah tidak suka dengan aroma kayu manis silahkan di skip saja ya mak Aduk hingga semua adonan tercampur rata Karena wadah yang saya gunakan agak kecil Jadi adonannya saya pindahkan ke wadah lain yang lebih besar Tambahkan setengah mangkok kelapa sangrai atau sekitar 50 gram Kalau suka dengan aroma dan rasa kelapa yang cukup kuat Silahkan ditambahkan sesuai selera atau dicukupkan saja jadi 1 mangkok Aduk hingga tercampur rata Masukkan 1 mangkok minyak Tapi ini ukurannya tidak terlalu penuh ya mak Kira-kira setara dengan 200 ml Aduk hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar wadah Untuk tepung yang saya gunakan saya pakai perbandingan 2 banding 1 2 gelas tepung terigu dan 1 gelas tepung beras Ini tepungnya sudah disangrai sebelumnya ya mak Aduk hingga tercampur rata Ayak tepung yang sudah dicampur Untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal Pindahkan sebagian adonan ke wadah lain Tambahkan tepung secara bertahap Hingga adonan bisa dibentuk Terima kasih telah menonton! Kira-kira tekstur adonannya seperti ini ya mak Ambil adonan secukupnya Bulat-bulatkan Dan tata di atas loyang yang sudah diolesi margarin atau minyak Terima kasih telah menonton! Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Panggang sekitar 25 menit atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing Nah ini dia kue bau rasa gula merah mix gula pasirnya sudah jadi Untuk aromanya ini lebih dominan ke aroma kayu manis ya mak Oh iya barangkali ada emak yang bertanya Kue bau rasa yang retak-retak itu apakah keras atau bagaimana? Permukaan bau rasa yang mulus dan retak-retak Teksturnya sama saja ya mak Sama-sama empuk Karena kue ini merupakan satu adonan yang sama Mungkin dipengaruhi dari panas oven yang tidak merata Sehingga ada kue yang mulus dan ada kue yang retak-retak Bagaimana cukup mudah bukan? Bukan bikin kue bau rasa gula merah mix gula pasir Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat ya mak Jika suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share juga ya mak Bagi yang belum subscribe Klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video update berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax